Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Timur menggandeng perumbulok menggelar pasar murah di Gorken Arok, Kota Malang pada selasa 30 Januari. Pasar murah ini diadakan sebagai upaya stabilisasi harga dan menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan telur dengan harga jual di bawah harga pasaran. Kepala Disperindak Provinsi Jawa Timur Iwan mengatakan pasar murah menyediakan beras sebanyak 10 ton, minyak goreng dan telur masing-masing 3,5 kuintal. Untuk minyak goreng dijual Rp13.000 per liter, sedangkan di pasaran Rp14.000 hingga Rp14.500. Telur dari harga Rp25.000 per kilogram dijual Rp24.000 dan beras 5 kilogram dijual Rp51.000, sedangkan di pasaran Rp53.000. Ini adalah salah satu bentuk dari kita satu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok yang tentunya harganya di bawah AET. Yang kedua tentunya kita dalam rangka mendorong stabilisasi harga dan mudah-mudahan ini harga di Jawa Timur tetap terjaga, tentunya kumpulannya juga tetap terjaga. Pasar murah ini juga akan menyasar kota dan kabupaten lain di Jawa Timur. Seperti Kota Batu, Kota Blitar, dan Kabupaten Malang agar harga bahan pokok di pasaran terkendali. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.